Intro Selamat datang to welcome di CLBK Cak Lontong Blak Blakan Terima kasih sudah hadir disini Gak nyangka ya orang seperti saya itu Ternyata kental banget dengan urusan Seni Karena dalam tubuh saya itu mengalir seni Dalam bentuk air Tapi serius Bicara seni saya dulu mengawalkannya dari ngamen Door to door Jadi ya di kampung-kampung Kalau rame sehari dapat 150 ribu paling Kalau sepi bisa dapat 5 juta, 6 juta Nah namanya juga sepi kan Ada motor saya ambil Ada laptop saya ambil Itu lah makanya hidup itu tidak boleh lepas dari seni Karena seni itu salah satu Untuk yang menghidupkan kita dan membuat kita hidup Tapi saya punya satu temen Ini Mengalir darah seni Tapi kayaknya agak mampet Orangnya keren Kalau gak percaya Ini bentar lagi dia datang karena janjinya mau telat ya Tapi saya bilang jangan sampai telat Nah orangnya keren Kalau gak percaya Nah tuh dia tuh Dapak Habis dipukulin orang Orang itu lah dibukulin yang gini ya Ini kayak abis mukulin Kan gini datang Pak kan kalau saya gini kan namanya Hos Emang melihat apa sih? Rame banget Pak Di depan tadi? Media-media pada kumpul masuk sini Ngejar-ngejar Media yang nunggu-nunggu di luar Nih karena kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa Oh Ya ini memang lagi rame lagi viral Oh kedatangannya ini Dan orangnya pada nunggu di keberangkatan Pak Nunggunya di keberangkatan Oh di partur Bukan ke rival Kan kita mau kedatangan Tapi nunggunya di berangkat Keberangkatan Harusnya di gate ya Oh iya Oh memang ada spesial hari ini Ada spesial Ini berarti lagi viral kan Viral Lagi viral Karena Banyak awal-awal media Yang ngantri disini Tapi saya yakin semua Pasti kenal Pasti tahu Tahu Kalau Aku pasti penasaran kan? Cluenya deh Cluenya Cluenya gini Dia seorang wanita Oke Enggak kan? Satu orang Ya satu orang Kalau dua orang wanita wanita Satu orang wanita Cewek-cewek? Kayaknya cewek Oh cewek iya Wanita ini cewek Oh cewek iya Dia bersuara khas Iya khas Dulu sempat populer Dan Kita lihat aja langsung putihnya ya Ini kamu jangan nutikin Oh sorry sorry Ini enaknya Kan belum terbiasa Pak Iya iya Jadi gini ya Rumah baru ya Siap Oke Ini rumah baru apa Ini baru rumah ya Ini Sebagai kekasih Yang kaki yang dapat Aku hanya bisa Mencoba Menyalah Sama yang Ku 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 Masih hancurnya hatiku Meski berat bambang ini Namun ku tak sendiri Karena cinta Nah Iya kan Jadi kalau kita lihat tadi Klip tadi kita pasti tahu Dan kita akan undang ibu yang dasar ijo tadi Bukan Yang di klip Bukan yang ini Bukan yang nyanyi Yang nyanyi Yang itu viral banget Hampir 2 bulan menghiasi dari Pemberitaan di Indonesia Irjen Mambo kan Oh bukan Itu Irjen Mambo Itu depannya Kalau itu depannya inisial F F Rambu Ini kan ada 2 Bapak tadi kan Yang satu single Klipnya yang satu single Yang satu ketika Dia punya grup Duo Oke Duo itu artinya Isinya dua Ya iya kan namanya Kalau empat itu Duo 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 Nanti hadirin sini Yang Udah gak usah kebanyakan Ngomong kita langsung Untuk Pingkan Mambo Hai 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 Ini Ya Ya Banyak yang mau cipik-cipik Saya mau juga dong Ini pak Ini saya screenshot pak Ini yang saya screenshot Eh kamu liatin Aku pulang aja Jangan-jangan Saya kan belum lihat Paham Paham Maksudnya Ini gak Kamu screenshot apa Ya itu Kamu Oh yang kamu kirim ke aku Iya Aku Iih sebul-sebul Kan tapi saya blur pak Oh untung Tapi tetep aja liat Untung di blur wajahnya Jadi aku bisa Jadi aku gak fokus itu kamu Bagaimana sehat ya Sehat pak Cuma agak-agak anget dikit aja Rame tadi Rame dikejar awal media Emang ada apa Tadi saya ngambil emi pak Belum bayang Oh kamu ngambil aku Oh itu Ngambil me Itu media Bukan media Ternyata media Ya Lenggara ngambil me Bukan aja Ya dong berarti Bapak keluarga me Emang Ingat-ingat Jangan Bersingkat Biar lebih detek Cuma sehat Kamu kabarnya Ya Terengdeng 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 Tengdeng Tengdeng Terengdeng 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 Gimana Jadi ini Terengdeng Akan tetapi Lucu Tetapi Aduh Lama gak Ini dunia apa sih Aneh banget toksinya Sebenernya Sebenernya dunia ini gak aneh Tapi sejak kehadiran kamu jadi aneh Sebelum dilanjut Enggak Ini pakai celana Oh Biasanya gak pakai Biasanya pakai celana Oh pakai rok Iya Masa gak Gak pakai celana Tokso-tokso kan biasanya gitu Tutup Jangan Gak pakai celana Paling Jangan Gak perlu Kalau kamu taruh bar Kamu tutup mukanya deh Biar Biar Enak Iya Kamu tutup muka aja Tapi Tapi semua pasti setuju kan Kalau pinkan itu Menurut kebanyakan orang ya Katanya itu gayanya genit Sensasional Iya iya Manja-manja genit Itu memang aslinya gitu Atau memang dibikin image seperti itu Aslinya lebih genit lagi Kalau disini kan Ini justru udah direkam itu Bener dulu Dulu lebih genit lagi Sebenernya aslinya lebih genit Cuma Kalau misalnya dulu itu Aku belum Belum letek pak Belum keluar Waktu di ratu Dikeluarin aja Sekarang Gitu Gak ditahan-tahan Bebas aja Bebas aja Langsung Oh gitu Langsung keluar Keluar-keluarin Jangan pikirannya Jangan maksudnya Langsung pas Keluar gitu Oh gitu Abar kamu kenapa Saya lihat dari tadi Bukan apa-apa Pak Coba mbak pingkan Hadep sini Hadep sini Ini saya lihat alisnya nih pak Kayak halte SCBD pak Yang gini nih Tau kan halte SCBD Apanya tuh Ini 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 aku import dari Perancis Soalnya aku kan orang kaya Punya 50 perusahaan Tuh Kemarin tuh Aku masih nyampe sini juga lagi pilih-pilih BMW sama Mercedes udah di depan Oh belum dipilih Belum ditentukan Ambil yang pickup aja Kok pickup pak Udah BMW Mersi kok pickup Jadinya pak Udah muka saya pickup Mobilnya pickup juga pak Kok bisa di pickup Kok bisa dong Saya kan wanita panggilan pak Aku tak Iya Terlalu enak cemara Maksudnya Kamu juga cowok panggilan Iya panggilan ini kan termasuk kita kerja ini ada panggilan Iya panggilan semua ini kru semua Palingan Palingan Jangan berpikiran yang negatif Iya Cukup saya aja Tapi saya sebelum kesini saya waras loh pak Tapi di talkshow ini saya jadi agak-agak anget pak Otaknya Emang udah dipersiapkan ya Karena mau ketemu saya jadi udah siap-siap anget dulu Iya saya ngefans sama bapak Tapi grogi pak Kalau deket bapak takut Nah tenang aja gak usah sakut Langsung WA aja ya Langsung ngechat bisa Cuma itu tolong dapur dicat Oh dicat Itu chat Bingkan Tapi saya terus-terusan juga ngefans sama pingkan Karena menurut saya pingkan itu suaranya beda dengan Rudy ya Dengan Rudy Iya beda pak Iya lah Rudy siapa juga kita gak tau Tau mulan jamilan sama siapa Kok omar Rudy pak Nggak jauh-jauh aja pak Eh tapi gini Beda gak sih gaya genitnya itu ketika dulu masih single sama sekarang Sudah anak berapa sih sekarang Anak baru lima pak Sama bapak nanti kita kawin tujuh aja Eh Bunda-benda Berapa Dua Lah umurku udah 52 Kalau cowok kan makin besar Empat lah Empat Empat Iya Tapi nomor Beda gak Kuat Termasuk tipe Termasuk tipe Oh Banget Banget Iya Dia lucu banget Dia tipe 36 kali 4 Dia gagah Gagah lucu Apalagi kalau di tempat tidur Pasti gemesin pak Kayak gak tau Itu tadi lebih beda gak Antara waktu masuk single sama sekarang Gendit-genditnya Gaya-gayanya tuh Kalau dulu malahan Lebih malu-malu sih pak Lalu kayak Itu aja udah Malu-malu nya segitu Nah sekarang ini Gak punya malu Malu-malu ya Lebih ke malu-maluin ya Iya Kalau dulu Sekarang lebih ke malu-maluin Untuk Berpenampilan seperti itu Mungkin agak malu-malu Binggan ya Sekarang Kalau Tinggal berpenampilan Keluarga yang Agak malu Temen ya Iya Bener Temen-temen yang malu pak Punya temen saya Puas Kalian Tapi saya seneng Binggan tuh Orangnya ngomongnya Ya kayak acaranya nih Jadi belak-belakan Gak ada yang ditutup-tutupin Gak ada Maksudnya obrolannya Obrolannya Gak ada yang ditutup-tutupin Gitu Lost Kalau sekarang apa nih Yang kesibukannya Yang dipersiapkan Ya kita selama ini Santai-santai aja Bukan aku yang ditanya Kamu tuh disini harusnya nanya Amit aku sama kamu Amit-amit Aku punya sama bapak Belum tau Dia belum tau Sama kalau dia amat-amat Kalau saya amat-amit Tapi dia manis kok Kalau di gelap-gelap Dia belum tau aja Ini binggan kamu saya kasih tau Dia sejak menikah Sekarang istrinya kaya Wah enak dong pak Ini pengumpet sugian Dia kalau orang jelek Emang harus pake dukur ya Dia tuh gak jelek Dia tuh gak jelek Dia tuh gak jelek Orang aja yang lebih ganteng gitu aja Oh iya bener-bener Dan semua ya Gak jelek Amu tuh manis ya Yang kaya curajawa Gak tadi apa yang dipersiapkan Ada yang sedang dipersiapkan gak ini Mungkin sesuatu yang perlu kita tahu Kadang-kadang aku orang kaya banget Jadi aku 50 perusahaan Itu loh aku apa semua Aku sudah minum obat Apa semua 50 perusahaan Kadang gak apa pak Sampai saya bingung Sampai banyaknya Kok pesantren Perusahaannya banyak pak Terus aja ngomongnya bingung Sampai kaya Anget pak Iya anget Kamu pegang kepalamu sendiri Sampai sama Aku perusahaan banyak Terus jadi aku ngurusin Baju-baju aku Kan aku ada perusahaan baju Jual baju online Ada juga ya Ada di IG Terus jual Apalagi ya I.O juga Jadi aku bikin konser artis-artis Jadi sekarang jangan nunggu kita diundang Kita aja yang jadi I.O nya Jadi kita Promotor Iya promotor Bikin yang bikin acara lah ya Bikin acaranya Sekarang acaranya itu bikin acara ya Bikin acara pak Iya Ini ngomongnya gak Rahwanas Iya bener Promotor juga Terus jual makanan juga Kayak Menado Tadi aku lupa bawa Aduh makanan 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 menado pak Maksudnya Yang khas apa Kalau menado Yang khas itu Ayam woku Ikan rica-rica Tahu gak pak Bubur Pinan Tuan Pinan Tuan Apa Bubur itu apa tuh Iya itu bubur pokoknya Iya bubur Saya lupa di Jakarta Tino Tuan Ah Tino Tuan Dan Tino Nyonya Tino Conya Bukan itu nama Bukan berarti Tuan sama Nyonya Oh bukan beda ya Ini namanya Tino Family Gak ini gak yang kaitannya dengan nyanya ini Ada yang dipersiapkan Single kayak album atau apa gitu Ada nyanyi yang bakal keluar single baru Terus anak aku Aku juga produser juga Jadi anakku juga keluar album juga Bikin album yang jawab pak cewek Cewek-cewek bakal keluar Semuanya anaknya pada nyanyi semuanya Berisik dong rumahnya Kan pada latihan Kan pada latihan Kan pasti pada latihan Anaknya Anak pertama nyanyi Anak kedua nyanyi Cowok nyanyi Cewek nyanyi Dia nyanyi Maksudnya dirilis gitu Itu bukan dirumah Beyo pak Semua pada nyanyi pak Kan tapi pastilah ya Latihan lah Latihan lah Latihan lah Latihannya cuma di studio kan Di rumah pasti Aku aja bukan penyanyi Di rumahnya Kadang-kadang nyanyi Apalagi yang penyanyi ya kan Ya bener Ini kemarin ngeluarin album Terus lengkap Terus hujan dimasukin lagi Bedain Kalau penyanyi itu ngeluarkan album itu rilis Kalau itu jemur Kan lari pak Bahasa dimasukin lagi dong Bahasa dimasukin Eh bahasa dimasukin Eh bahasa dimasukin Eh ingin minum apa Minum apa Minum Masa yang panas apa dingin Panas apa dingin Anget dingin boleh Yang anget udah dibawa ke puskes mas tadi Gak serius Gak serius Gak serius Gak serius Gawab ini Tanya yang serius yang Gawab ini Musiknya yang bener-bener kayak Sahdu gitu Nanti pas saya Tanya serius dikasih Apa Soundtrack yang apa ya Background Background Back sound Back sound yang Agak Yang istilahnya itu Yang serem Yang itu loh Bapak Bapak masalah Scoopy Scoopy Eh Spooky 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 Bapak belajar bahasa Inggris Dimana sih Yang pas Yang pas Ya nanti Nanti Karena saya akan tanya serius Yang berbau-bau horor Bau-bau horor Iya serem Apa yang akan saya tanyakan Saya juga belum tahu Tetap di CLBK Calodong Belak-belakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pasti Pasti pakai tepung tapioca Patani gunung Ini sagu atau tapioca Tapioca Biasanya juga disebut Sagu Kalau pempek Bagusnya tepung apa Pasti tepung tapioca Patani gunung Hei Hei Saya juga biasa pakai tepung tapioca Patani gunung Untuk membuat bakso Syomai Dan jenis makanan lainnya Pasti tepung tapioca Patani gunung Aku pikir semua air mineral itu sama Le mineral itu beda Lebih fresh dari yang lain Le mineral memang berbeda Mengandung mineral esensial Dikemas menggunakan Tiga proteksi berlapis Uuh, segernya Le mineral Le mineral beda banget Lebih smooth, lebih segar Le mineral memang berbeda Mengandung mineral esensial Dikemas menggunakan Tiga proteksi berlapis Bikin badan lebih enteng Le mineral Dengan rose brand Semua pasti bisa Untuk rasa yang otentik Dan benar-benar enak Sejak dulu Cuma rose brand Yang jadi andalan keluarga Andalan anak muda juga dong Rahasia sukses Pasti pakai rose brand Dapatkan emas hingga 25 gram Makin banyak ajak Makin besar emas yang kamu dapatkan Nikmati juga gratis tagihan bulanan Serta OPPOINTS hingga 1 juta Dan cashback untuk temanmu Hingga 150 ribu Akses firstmedia.com Slash ajakin you Login dengan first ID Dan isi data referral Atau kirim referralin kamu Ajakin you Coba dulu soto betawinya Enak Apa sih rahasianya Santan kelapa rose brand Terbuat dari santan kelapa segar pilihan Pas untuk gulai Dan aneka makanan lainnya Gampang Yang panas juga cocok Untuk hasil yang terbaik Santan kelapa rose brand Meski telah kau lukai hatiku Meski aku harus mendustradurani Siang dan malam aku Tersenyum Ngeringatkan dolamu Mungkinkah ku terjerat cinta buta Ataukah ku hanya merasa Kasmara Kasmara Wuuu Iya Wuuu Siang dan malam masih Kasmara dengan pinggan pamudi CLBK Cak Lontong Belak-belakang Wuuu Tapi Sebelum kita tanya-tanya lagi Kita sudah tanya-tanya ke masyarakat 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 kota Jadi masyarakat Masyarakat kota Bisa begitu ya Masyarakat kota Kayak sangkain bekicot pak Bukan Jadi ini Kita saksikan bersama nih Apa kata mereka Mbak Fensi Kenal sama Pikan Mambo gak? Kenal dong Tau Lagu apa yang paling terkenal Di selinggap kamu ini? Kekasih yang tak dianggap ya Oh kayak gimana lagi teman-teman Sebagai kekasih Yang tak dianggap Aku hanya Mbak Fensi Mbak Fensi Kan sekarang Pikan Mambo lagi bersolo karir nih Menurut Mbak Lebih baik bersolo karir Atau Duo? Duo aja deh Jangan solo Dari Pikan Mambo Apa yang terkesan buat Mbak Fensi ini? Pakaiannya Atau gayanya Atau apa? Kayaknya lebih gokil ke Gaya sama bajunya ya Soalnya aku pernah melihat Ada yang hair roll Itu kan ada yang sempat Kelihatan gitu Oh iya Nah kalau dari Pikan Mambo Apa yang paling teringat? Pakaiannya kok Atau apa gitu? Apa? Pakaiannya? Kenapa? Kan yang kemana tuh lagi viral ya Oh iya 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 Jadi keringet terus tuh Yang begini Pikan Mambo gitu Menurut Mbak nih Lebih baik solo atau duo? Lebih baik sih solo Karena dia kotornya lebih besar ya po Dan dia banyak kebutuhan jean Oh iya 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 Nah dari Pikan Mambo nih Apa yang teringat? Gayanya? Gaya penyanyinya? Atau pakaiannya? Kalau gue Lebih suka dia dengan style-nya ya Gayanya dia ya Dia oke banget sih Seksi menurut gue Betul Pak masa yang terakhir yang komen Pikan Mambo juga Pak Ya mirip ya Mungkin Gaya penampilan Pikan jadi Influensi 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 Nah itu namanya Pemilihan legislatif Kan Kok legislatif? Pemilihan legislatif Apa? Kalau tanggapan Pingkan sendiri Dari tanggapan Tolong tanggapan pingkan Terhadap tanggapan masyarakat Oh iya iya Tanggapan pingkan Terhadap tanggapan masyarakat Kita pengen tau Apa kata pingkan Tentang kata mereka Nah Kapan saya ngomongnya? Ini silahkan Setelah kita berdua Setelah kita berdua Setelah kita berdua Oh Jelas banget sih Tadi Yang tadi tanggapannya Apa ya Ya karena Aku emang celebrity Dia omongin orang Iya Netizen bilang aku gila Netizen Mereka kan gak punya Alphard Kayak aku Iya Mereka gak bisa beli mercy Aku beli mercy langsung buang Raffi Ahmad Gak ada apa-apanya Sama aku Harta kayaknya Iya Kalau Raffi kan dipolos-polos Kalau saya masih tendang-tendang Iya Kalau Raffi dipolos-polos Dia dipolos-polos Iya dipolos sama Raffi Ahmad Gak ngakui deket sama aku Oh Dia juga aku pernah ada hubungan sama kamu Kamu juga gak ngakuin Kemarin aku minta tanggung jawab kamu Aku pasti gak sadar Iya Gak tapi dia cerita Jangan serius banget loh Nanti berantem di rumah Istrinya Saya bohongan loh Istrinya loh Enggak Jujur gini loh Kalau gini Gak apa-apa Saya berantem di rumah Jadi ada temanya Biasanya gak ada tema Tetap berantem juga Gak perlu nunggu tema Gitu Gitu Bentar Bentar Kita ngobrol lagi Yah Mati laptopnya Charger Charger Cari situ pak Bentar Bentar ya maaf ya Ini gini kalau host gak prepare tuh gini Kali solo Gini Gak kita emang kadang ada Gak kita emang ada Gak profesional atau gak Loh ini emang Loh pelak pelakan tuh gini Semua bebas Bentar ya Mau kumpukan Atau mungkin ada mau jadwal Gak apa-apa Aku buat acara ini Aku aman Gak dia mungkin ada jadwal lagi pak Mungkin ada yang bantu dimasukin pak Ya Chargernya Oh iya bener chargernya Keanuan Kalau charger saya apa cara masukinnya Coba tadi dijelaskan bagaimana memasukkan Eh Bagaimana Tadi kan banyak yang ngomong soal video-video Video itu Video-video Video Oh itu iya bapak mah ngeliatin cana dalam aku ya kemarin ya Enggak bener-bener Iya Enggak penasaran videonya coba lihat sih kayak Iya sama aja lihat juga Bentar saya punya screenshotnya Iya Udah lah disensor aja lah itu Gak itu waktu itu sengaja tuh gimana sih Waktu itu Iya ngapain sih dibahas lagi tadi kan Gak bahasnya kita gak dengerin kok Gak itu saya tuh sebenernya pakai baju renang Kalau di Saya pakai cana pendek Cana senam Terus baju renangnya di luar Karena kan saya joget onyol-onyol gitu Nanti kan dia cana pendeknya jatoh Kalau gak di dalam baju renang Jadi malahan Baju renang itu kayak keliatannya kayak cana dalam gitu Aku malu deh Terus ini dicolokin apa pak Belum Oh kesini disana Ini Nanti mohon maaf Ini lampunya saya matiin dulu ya Hahaha Ini pegawainya semuanya sih Tokso kok kayak gini Kayak kasirnya use deh Ini lagi Ini prepare Mati lampunya Gak percaya Ini Mohon maaf ya Lagi di prepare Lagi di prepare Ini nyala nih Ini nyala nih Ini nyala nih Sekarang bisa tanya nih Udah 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 Aman Itu komputer dummy apa? Bukan Bener Serius ini? Loh beneran Serius ini saya tanya nih Kalau dami kan yang gini Hahaha Itu pake kertas loh Hahaha Kan barusan saya print Gak denger suaranya Iya 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 Aduh gerah ya saya disini Oh jadi emosi ya Saya jadi bintang tamu Hahaha Udah iya lanjut tadi Tadikan yang serius pertanyaan Bexon Siap Bexon Yang serius ya Seorang pinggan mambo Punya pengakuan yang kontroversial Tentang teman-teman laki Yang ini cukup mengejutkan publik Oh turun sini Buka Aku dari tadi Jolek Jolek Ini serius nih Iya serius serius Pertingi ini Pertinnya ini Hahaha Pertingi ini Pertingi ini Pertingi ini Kita disuruh serius dia sendiri Terusnya lagi Lagi Pertinnya ini Pak jangan Polongnya gede ngomongnya Pertinnya ini Jangan Jangan malu-maluin orang matching pol kalau pertinyi ini kan tinggal jiwi-binyi iya kan? pak, biar orang itu dapat gitu feelnya pak jangan malu-maluin nanti orang pada malas diundang ke sini lagi iya iya jadi biar orang itu malas aja anda ingin dicurahkan jangan melulu CLBK walaupun belak-belakan ini bercakap iya iya kamu aja yang ngomong, kamu aja yang ngomong iya iya kapan nanya-nya iya saya udah tau ntar kapan nanya-nya iya orang mau nanya dia diserlahin lagi mau ngomong diserlahin lagi terus siapa ngomongnya kamu udah jelek sok sibuk banget iya selaku jadi ya kamu yang jelek-jelek gak deket-deket kamera kamera yang cakep-cakep aja udah jelek terus diem terus gua ngapain gitu iya ini kamu cakep-kamu cakep maaf ya kamu cakep banget ah berarti bohong malah ini bohong iya bu iya bu iya bu iya bu kalau kita ngomong ah kamu jelek gitu kalau untuk orang lain itu kan termasuk kategori bullying ya iya gak boleh lu maaf loh face-shaming 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 kalau kamu kok rasanya kayak sesuatu yang kayak berita gitu jadi gak ada face-shaming nya gitu parah loh pak tapi bener tapi bener bener malah bener ya tapi ini serius nih kan ini banyak hal yang dianggap kontroversial dari pengakuan pingkan tentang temen-temen laki-lakinya itu ketika pingkan mengutarakan itu menyampaikan cerita itu apa yang ada di pikiran pingkan itu apa? terlalu saya terlalu prihatin melihat temen-temen artis itu membodoh-bodohi masyarakat membohong-bohongi yang contohnya yang kelakuannya kalem taunya nusuk saya dari belakang kayak maya di vlognya aku gak mau nyebut nama ya nah itu tadi udah eh gini aja tadi yang disebut maya suku-suku itu loh maya dunia maya dunia maya iya kita harus berpikir luas dunia maya itu ini gak diajak ngomong pak iya iya saya serius dengerin nih ini jangan-jangan ngomongin saya gitu kamu sunan dikit lightingnya jadi gak terang pipi aku jadi gelap dikit jadi bener-bener ketika eh ketika too short wah cahaya gak rata ini dikira ada masalah lighting ini biar kayak background iya iya kamu jadi kayak backdrop bukan background kayak background kuburan iya 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 baru kepikirannya enggak sih iya juga sih baru kayak gimana ya tapi itu fakta fakta iya pacarnya banyak ada 5 yaudah pokoknya ya aku sih ceritain aja itu kan anyway itu masa lalu tersekasih kan netizen ngomongnya apa hmm kok mau sih buka-buka aib ya daripada lu gak buka tapi lu lebih binal daripada gue gitu kalo gue kan udah betul mantan orang rusak tapi kalo lu kan sampe hari ini rusak oh maksudnya kan lu mentalnya gini gue orang kaya gini 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 kalo gue mau gue ceritain aja orang kalo orang mbak orang gak punya dosa nyeritain tuh enak tapi kalo kita masih berdosa nah jadi kayak Dennis jadi gak level kalo masih kayak gitu maksudnya Dennis apa kalo Dennis oh Dennis itu kan Dennis oh Dennis gak sih di luar gremis 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 jauh gak mohon maaf kalo itu bukan Plesetan tapi belok arah gini ya udah udah usah dijelasin jadi gak itu bukan Plesetan tapi ke jengkang hahaha ke jengkang hahahaha jadi tapi gitu dengan itu kamu baru sekarang cerita itu apa atau emang dari dulu dah baru-baru ini sih baru-baru ini tuh aku dianggap gila gitu padahal kan ya gak gila sebenernya mereka yang lebih gila daripada aku jadi kayak ya udahlah udah dianggapnya aneh ya udah aneh aja emang emang aku aslinya emang aneh banget tapi sebenernya ngatain aku aneh itu lebih aneh orang-orang orang udah tau aneh kok dibilang aneh kan aneh terus yang yang penonton bayar tiket nonton konser artis aneh mereka lebih gila yang jual tiketnya lebih aneh lagi orang artis aneh iya jual tiket ke orang aneh yang mau beli tertanggungin di talkshow aneh itu lebih aneh aduh ini ngomong aneh-aneh ah aneh bener kamu yang aneh kamu gak aneh aja aneh nah masih banyak lagi mungkin ya yang kontroversial yang viral viral yang belum diungkapkan pingkan mambu setelah segmen ini kita akan tahu masih ada apa enggak sih tetap di CLBK jangan lontong belaka-belaka aku tak sebaikkan pikiran aku nantikan kamu Ayo tepung tapio keros bel bisa bikin apa aja bisa macam-macam empe-empe kesukaan papa so kesukaan adek bisa bikin siomai batago kue lapis pikambon dan banyak lagi yang warna-warni jenil deh yang terbaik pasti terpengkap Rio Karos brand aku pikir semua air mineral itu sama karena le mineral itu beda lebih fresh dari yang lain le mineral memang berbeda mengandung mineral esensial dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis wuhh segernya le mineral le mineral beda banget lebih smooth lebih segar le mineral memang berbeda mengandung mineral esensial dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis bikin badan lebih enteng le mineral hey guys hari ini kita bikin apa ya kue mangkok aja gimana telepon aja onde-onde dong tenang dengan rose brand semua pasti bisa jaman dan budaya boleh saja berubah tapi tradisi harus tetap dijaga untuk rasa yang otentik dan benar-benar enak cuma tepung beras dan tepung tetan rose brand yang jadi andalan keluarga adalan anak muda juga dong rahasia sukses pasti pakai rose brand tepung beras rose brand nonton pertandingan olahraga kelas dunia terlegam berkualitas HD hanya di Sport TV kamu bisa langganan Sport TV Pack atau Ultimate Sport Pack mulai 39 ribu rupiah aja langganan sekarang untuk memenangkan 12 peda lipat elemen atau 2 Smart TV 55 inch cek info selengkapnya pada link berikut ini untuk membuat Bika Ambon bagusnya pakai tepung merek apa ya? untuk hasil terbaik pasti pakai tepung tapioca patani gunung ini sagu atau tapioca? tapioca biasanya juga disebut sagu kalau pempek bagusnya tepung apa? pasti tepung tapioca patani gunung hei hei saya juga biasa pakai tepung tapioca patani gunung untuk membuat bakso, shomai, dan jenis makanan lainnya pasti tepung tapioca patani gunung terima kasih terima kasih sait jika aku bilang oh pretty baby don't let me down a prayer oh pretty baby know that I found you saying and let me love you baby let me love you Iya, kodok pencong. Eh, kodok pencong. Dosa ngegetin dong. Iya, judul dan penyanyinya siapa? Siapa itu? Iya, lagunya adalah I Love CLBK, calon dong belak-belakang. Keren, keren, keren. Lagunya udah berubah ya, Pak, judulnya? Iya, pizza, pizza. Ya, naik aja, Pak, naik. Pizza? Siapa order makanan? Ya, buat pindahan tampung. Oh, iya orang kaya. Pizza? Eh, jangan lupa ini ya. Pizza Ambon apa? Bukan ini yang gini, pizza-pizza. Pizza yang nggak pernah ketemu. Asik, pizza ranjang. Pizza ranjang. Iya, toppingnya ya. Toppingnya jangan lupa dilepas kalau masuk. Oke, lagi saya pesenin. Sejam lagi datang. Makasih banyak, Ida. Ini kan acara total... Berarti belum datang. Berarti nggak nyampe dong makanannya ke mulut. Sambil kita tunggu. Eh, tapi saya masih penasaran tadi ya. Tadi bicara yang kontroversial, yang viral, yang video-video viral yang ditonton itu loh. Ya. Ya. Aku pernah coba kita lihat deh. Ya Allah, dimasukin TV lagi. Suarasumber.id pada akun Instagram, atgigingsoul, Minggu, 18 September 2022, tampak seorang pinggan mamu bernyanyi sambil tiduran di atas panggung. Coba deh, kamu perhatikan. Iya. Eh, cowok-cowok jangan lihatin deket-deket dong. Enggak, kan kelihatan ke otak putih doang. Iya. Enggak. Enggak. Cana pendek. Cana senam. Cana pendek. Terus pakai cana renang. Luarnya pakai cana renang. Jadi dipikirnya cana renang itu cana dalem. Karena kan cana renang kok ketat ada segitiganya juga. Kelihatan kayak cana dalem. Iya, terus cana pendeknya juga warna coklat. Jadi dipikirnya telanjang. Oh, padat. Jadi mirip warna kulitnya. Jadi dikira nggak pakai. Iya, mirip. Aduh, itu hanya salah, Pak. Iya, tadi aku. Itu cuma, cana dalem cuma dipakai di luar gitu aja. Iya. Jadi celana luar dalam. Itu beli warna coklat supaya irit. Jadi kalau tadinya mikirnya gitu supaya irit. Jadi bajunya apa aja, cananya tetap coklat jadi irit. Tapi malah salah. Harusnya kalau bajunya biru, cananya biru. Jadi kelihatannya biru. Ngerti nggak sih, Pak? Tahu-taulah. Siapa yang mengira bahwa bingkan mambo ini dulu ketika masa sekolah katanya tomboy. Bener nggak sih? Bener sih. Bener. Banyak temen cowok berani daripada cewek? Iya, aku mainnya sama cowok. Tomboynya itu seperti apa? Aku suka main basket, main motor, naik motor. Wih, susah lo main basket sambil naik motor ya. Susah itu. Kan bisa gantian. Gantian. Bisa main basket dulu, Pak. Ada kata yang namanya gantian. 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 Yang paling naik motor main basket. Makanya aku pikir gitu. Oh jadi ini basket sambil naik motor. Bisa. Bisa. Bisa naik motor sambil basket. Bukan. Bisaan juga. Jadi yang sambilan apa sih sebenarnya basket? Duh suka basket. Suka basket, main motor. Terus apa lagi ya? Bola-bola? Bola suka juga. Main-main tepak bola. Tapi nyanyi ini sejak kapan? Sejak jadi pemain basket ditolak, Pak. Jadi nyanyi. Ya nyanyi. Dari kecil sih. Dari SMA. SMA itu. Sering nyanyi-nyanyi juga. Sambil naik motor. Enggak. Itu tadi kan udah dipisah, Pak. Tawanya. Nah ini kan karena penasaran nih. Seberapa tomboy sih sebenarnya pinggang mambu ini. Kita buktikan aja. Kita undang. Saskia. Selamat datang, Saskia. Saskia. Welcome. Saskia. Aduh disuruh bawa mula basket. Satu kok banyak banget. Satu emang. Satu ya? Satu. Kamu lihat apa sih? Satu kan ketanya banyak. Satu. Oh ini cuma satu. Oh ini keranjangnya. Keranjangnya itu, Pak. Jadi ini nanti itu basket ini keranjangnya. Bapak suka basket? Suka. Kenapa suka basket? Sini, Pak. Aku bukain, Pak. Biar Bapak nggak susah. Iya, iya. Aku seneng. Masih ada bungkusnya. Iya, makanya cowok-cowok. Itu di sopek, bukan dibuka. Biasanya aku kalau mau pakai langsung sopek aja, Pak. Biar cepet, Pak. Oh, kata percuma ya. Maksudnya pakai ini roaring basketnya. Iya. Nggak usah pakai bungkus, Pak. Nggak enak. Keset. Nih, langsung aja, Pak. Nih, omongannya dia tuh apa ya? Bias gitu-bias. Ya, kalau misalnya kayak gini kan, kalau plastik kayak gini kan keset, Pak. Nganggu, nggak langsung plung gitu. Iya. Ini emang basketnya. Kaget. Kaget ya. Orang kalau suka basket dari cara megang aja bisa? Kalau saya terus terang, saya dulu juga suka basket. Kenapa? Karena buat saya basket tuh olahraga yang nggak keringetan. Kenapa? Loh, keringetan loh, Pak. Basket? Nggak. Namanya basket tuh mau lari kemana rebutan belah kan ujung-ujungnya kering. Hah? Oh, iya kering. Oh, kering. Oh, kering. Iya, ujung-ujung. Yang nggak ketahuan nggak nyampe. Iya. Iya, iya, iya. Soalnya kan kering kan? Nah, kering kan berarti nggak basah nggak? Bener, bener. Ini pada nggak ngerti soalnya masukinnya kemana kali Pak yang lainnya? Ya, kemain trailer pun atau main basket? Kamu pegangin bolongannya. Oh, iya, ringan bolongannya. Kamu dulu, Pak. Aku dulu, Boy. Kamu dulu, Boy. Aku dulu, Boy. Oke, Boy. Gini, Kak. Jangan tinggi-tinggi. Kan ring basket tinggi. Ini dilempar, jangan usah selendang. Ini lempar aja. Selendang. Saya beri kesempatan lempar tiga kali, kita hitung yang masuk berapa. Siap ya? Iya. Tarjo, pegangin, Jok. Tarjo. Namanya siapa tadi? Jonathan. Jonathan. Panggil orang itu jangan sembarang. Lagian kamu dipanggil Tarjo. Jangan mau, Jok. Tarjo. Bejo juga terakhirnya. Siap ya? Jangan lihat. Satu. Jago nggak nih? Coba ya? Aduh, harga diri dipertaruhkan ini. Aduh, ini susah nih. Aduh, masuk. Kamu bantuin aku loh. Masuk, enak, enak, masuk. Mulanya, mulanya. Aku mau lagi masuk lagi. Mulanya. Bener, begitu masuk, kerasa. Kena tangan. Oh, kejepit. Sayang kalau lagi enak, jangan dicabut dong. Maksudnya ringnya kan lagi masuk. Kamu geser gini. Tadi kamu geser gini. Iya, ringnya jangan dicabut ya. Iya, jadi nggak enak. Ngempelong ya. Ngempelong. Ngomongnya dijaga. Jangan, jangan nanti orang lihat, denger dikira. Ngomongan orang main basket. Iya, iya. Kan emang main basket. Dia nih yang gara-garain. Ayo. Tadi aku ngomongnya sopan. Ternyata Bang Pertawa. Kamu jangan ngikutin bulanya. Kalau ngikutin bulanya masuk terus. Kamu di... Kamu ngadepnya kesana biar nggak pilih. Bapak ada yang pilih. Ngadepnya kesana, pegangnya gini. Biar nggak ngeliat. Iya. Nih. Nih. Ya. Apa-apa, nggak apa-apa. Kurang nekem, nggak masuk. Lagi. Tuh kan kalau dari belakang susah, Pak. Kan gini. Bapak kalau dari belakang licin. Coba Bapak. Susah. Kan susah. Maksudnya susah. Saya nggak bisa nggak ngeliat dia. Gitu. Ring itu nggak bisa menilai. Coba Bapak. Masuk. 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 Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Aku belum. Kan dihacu sama aku. Iya. Sekarang kamu masukin. Coba. Pak. Kenain palanya, Pak. Hahaha. Dia kenain palanya. Dia yang minta sendiri. Terubangnya loh, Pak. Masa kepalanya yang ditoyok. Orang dia yang minta sendiri. Tapi kelihatan ya. Orang yang bisa basket. Iya. Aku jago masukin ya. Masukinnya jago. Kalau memang dulu, Pak. Liat posisinya sering apa? Point guard atau? Aku selalu di atas. Kalau main basket. Iya. Jadi kalau di atas itu kita bisa kontrol. Oke. Kalau di atas itu lebih ke penonton. Yang di atas itu penonton. Bukan pemain. Maksudnya, Pak. Itu apa sih namanya, Pak. Di atas ya, Pak. Kan main basket. Ini kita di atas tuh. Posisinya. Center ada. Oh. Yang di tengah-tengah. Point guard. Ah. Guard. 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 Guard itu. Guard. Guard. Tahu gak artinya? Guard kan pengaman. Pengaman. Selalu pake pengaman, Pak. Biasanya. Pointnya di situ. Pointnya untuk jagain. Biar gak outside. Kalau kamu dulu. Untuk nerangin, Pak. Saya aduh kan center. Oh. Posisi center. Open center, iya. Oh. Berarti kalau baterainya habis masap. Abis susah. Wadah. Center wadah. Aduh, Pak. Ini acak-acakan, Pak. Gimana, Pak. Toksonya, Pak. Mama saya itu bebas. Saya mau mainnya rapi. Bisa saya rapiin. Bisa saya rapiin. Duduk-duduk lagi bisa, Nih. Kalau anak sekarang, Pak. Tuh kan. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Enggak. Tadi licin abis dimasukin bola. Licin. Iya, keringat. Bekas. Keringat. Iya, iya. Harus deg-degan. Saya suruh bersihin ini. Halo. Pizza. Ini. Cepit buruan. Pizzanya sini buat bersihin. Cepitan ngelakan. Pisa. Pantai. Pak. Ini studio lantai. Jadi kita lantai sebelah. 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 Jangan langsung lantai sebelah. Susah. Iya. Oke, iya. Langsung naik aja. Ya, ninggalin. Ya, ninggalin nama aja di situ nggak apa-apa. Iya. KTP. Iya, KTP. Oke. Ini beneran nggak sih. Pizzanya. Iya, saya tenang aja. Dilanjut aja. Suka yang apa. Ada kejunya banyak apa enggak. Makanan suka kejunya yang tebel enak kayak orang bule gitu Pak. Pisa. Pisa ambon juga. Makanan-makanan barat lah. Iya, barat. Iya. Kalau favorit makanan Indonesia, Pak. Aku suka banget bakso, Pak. Bakso di kampung. Enak. Oh, bakso yang keliling itu. Yang gede-gede. Iya. Pakai mie nggak sih? Pakai mie bihun, Pak. Enak, Pak. Putih. Ada pakai goreng. Iya, pakai gorengan yang panjang. Iya, pakai gorengan yang panjang. Gak perlu gini juga kali. Kan ada gorengan yang kayak lu. Iya, ada. Memang ada. Tapi kalau bakso kampung jarang gorengan panjang. Adanya yang bulut-bulut. Mekrok-mekrok itu. Yang mekrok-mekrok itu kan. Kalau sakit harus dimengkrok di sini. Mekrok. Itu dikerok. Nah, kita akan lebih serius lagi nanti bicara di segmen berikutnya. Karena kalau yang satu sampai tiga tadi. Jangan mau jorok lagi lah. Enggak, enggak. Kalau ini enggak jorok, jadi kita serius. Joroknya serius. Joroknya serius. Jangan bercanda. Sama aja, tambah parah. Bukan bercanda joroknya ya. Nah, penasaran seserius apakah kita nanti? Jangan kemana-mana. Tetap di CLBK. Calon Tauh Blak Blak. Terima kasih. 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 Senyuman manismu itu Buat aku Daktikduk melulu Iya Hanya disini kita bicara Daktikduk di CBK Jalontong Blat! Tapi kan kita tau Pinkan nih nyanyi ya Tapi dari tadi kita belum tau nih Lagu sebenernya punya lagu favorit gak? Ada lagu Maria Carey Your favorite song? Iya because I speak English No smoking goodbye Bisa kan nyanyi gitu Biar orang tau suaranya keren Oh bisa banget Ah sekarang jual sensasi aja suaranya udah gak oke Tapi gini Tapi memang katanya Suaranya Pinkan tuh mirip Maria Carey ya Itu Pinkan sendiri ngomong atau ada orang lainnya Oh enggak aku bukan mirip Maria Carey Aku punya ciri sendiri Tapi aku Tahun depan gak akan ada di Indonesia lama-lama Karena aku bakal turun dunia duet sama Maria Carey Cita-citanya Oke Menyenyenyo Oke Cek, cek, cek Cek, cek Avas OVER Jangan hilang lagi ya Tepuk tangan dong Terima kasih. Just one more night with you I wish my life to feel Yeah, put it next to mine Cause I can't go on Living in the memory of the sun I'll give my all for you, Lord I'll give my all for you Oh, temuk dah dong buat mingkan mampu Thank you, Nuyo, thank you to God Aku tadi memang sengaja dengerin sambil merm Saya ingin tahu suaranya seperti apa aslinya gitu Pas mirip ya Oh, ternyata ketiduran Keren banget tapi ya Bagaimana gitu, udah capek-capek Oh, bapak ketiduran Nah, suaranya keren Kita akan bicara soal karir sekarang Karir dari pingkan mampu Pingkan dulu sebelum kamu duet nama apa? Ratu, ratu ya? Sama ratu, iya Nah, itu sebelumnya pingkan dimana? Aku dulu nyanyi kafe, Pak Nyanyi di kafe-kafe gitu Di Jakarta? Di Jakarta, iya Jadi aku udah kayak penyanyi kafe paling laku Itu aku di Jakarta dulu Itu lagu-lagunya top 40 gitu Top 40, iya Dapur nasi goreng sama lemon ya? Iya, kalau di Surabaya itu aku di hotel-hotel Terus aku gratis check-in di hotel gitu Oh, gak boleh check-out? Nanti gak ada yang nyanyi loh Ya, abis check-in check-out dong Check-out, keluar dulu baru check-out Nah, terus awal sebelum jadi akhirnya keratu itu ceritanya gimana? Iya, terus ada temen aku yang bilang kamu jadi penyanyi aja Terus kamu Enggak, nyanyi di Indonesia gitu, lebih naik lagi Nah, itu kamu hubungin aja tuh, Mas Dhani Ahmad katanya gitu Jadi aku ke Pondok Indah Mall Terus aku bilang sama Tuhan, kalau ada dia, aku mau kejar Terus suatu hari ada dia Terus aku kejar, aku bilang Eh, kamu bakal rugi kalau kamu gak sewa aku jadi penyanyi Dia ketemunya di PIM itu Di PIM itu, iya Aku nyanyi sekarang ya Stop, 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 kamu orang gila katanya gitu Jangan nyanyi di sini katanya gitu Dia bilang gitu Kamu kalau gak kontrak aku, kamu yang gak dapet uang banyak Karena suara aku lebih bagus Terus dia bilang, lebih bagus dari Reza Artamevia Ya ampun, level aku bukan level Indonesia Suara aku itu lebih bagus dari Maria Carey Aku bilang gitu Jadi, yaudah Yang mereka pada bilang aku orang gila, yaudah Aku bilang, awas ya nomor teleponnya berapa Kalau salah, kamu tau ada kematian kan Nanti kalau kamu mau mati masuk mana Kalau kamu bohong sama aku Aku gituin Mas Dhani Jadi dikasih nomor teleponnya Kamu agak preman juga ya Mirip sama preman ya, jadinya ya Terus akhirnya Yaudah, akhirnya aku palakin telepon Aku telepon, terus gak diangkat-angkat Hari kelima, Maya yang angkat Nih Mas Dhani udah gak, ini nih gak mau keluarin lagu Tapi maunya duo sama Maya So, aku bilang, ah kalau duo pikir-pikir dulu deh Tidak aku maunya single Tapi aku boleh juga lah Kalau duo lah Daripada gak jadi artis gitu Yaudah Akhirnya aku sama Maya Terus itu langsung sama Maya itu Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2000 Saat 2002 lah gitu Berarti belum 2003 Belum dong Belum dong Tapi bener itu cerita awal Di PIM Nungguin lewat Nungguin lewat Terus disamperin Iya Disamperin Terus yaudah pas kayak gitu Pas sekarang Tapi aku Pas keluar dari Maya Aku lebih senang Karena di Maya kan cuma punya mobil atos doang Hyundai Tapi Tapi sekarang Mobil yang empu Dulu atos Bukan itu merah mobil Iya Kalau sekarang Mobil aku Alphard Weeey Keren Dan aku punya showroom Mobil juga Alhamdulillah 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 Yang jelasin Arah-arahin Arah-arahin Ya mas Kita di lantai 11 7 Banyakkan teori Kalau mas lantai 17 Turun 6 lantai Kalau di 16 Turun 5 lantai Paling gampang Jadi mas tuh ke lantai 12 aja Biar turunnya cuma selantai Ya Gitu ya Ini mana-mana orang tahu Tanya security Tanya security Ya ada syuting CLBK Mas masuk aja Ya oke Siap Kelamaan Kelamaan Ah lapar Biasanya kita gak pesen Gak nungguin loh Iya Karena gak pesen Nah Kelamaan Setelah akhirnya Keluar dari ratu Kan Sendiri tuh Iya sendiri Solo Ada lagu yang judulnya Sebagai kekasih Yang tadian celap aku Anggap Ya anggap Dianggap aku hanya bisa Nah itu kan lagu Lagu itu kayaknya kan Kamu menjiwai banget Iya karena kan aku sering gak dianggap Setiap aku Ini Seandainya Seandainya Cika If Cikalau Sama pak itu artinya Iya iya ini saking menegaskan Misalnya Emosi sama loh Misalnya ini Kapan pertanyaannya pak Maya mengajak kamu untuk duet lagi Kira-kira kamu bersedia gak? Kalau sekarang Aku mikir-mikir deh Soalnya orangnya Jahat sih Suka jelek-jelekin aku Tapi kalau Dulu sebelum dia jelek-jelekin aku Aku mau deh duet sama dia Kalau sekarang gak? Sekarang gak deh Mikir-mikir dulu Intinya Bukan berarti Pak Tenggak atau Tunggu-tunggu Maya di Rukiah dulu Baru aku mau Biar gak gigit gitu loh Biar aku takut kalau digigit Aku kan biar premen-premen gini Aku hati aku tuh mellow Aku hanya wanita biasa yang cari uang Buat anak-anak aku Buat beli susu anak Masih harus beli Masih harus beli Ini yang dimaksud susu dalam kontennya adalah milk 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 Susu Masih kamu mau bilang susu Masih kamu bilang susu kan Sapi minumnya Air putih lah Iya kamu kok tau sih sapi ya Iya kamu sapi ya Kamu mirip sama sapi mukanya Ada sapi hitam Ada sapi hitam putih Jadi kalau kalian digabung kalian jadi sapi Hitam putih Sapi perah itu Kok jadi bersapian ya Pak pertanyaannya Tenang aja ya Ini nanti semua prosesnya kita akan melalui edit Dan yang akan tanya kira-kira cuma opening closing doang Enggak dong Pak Udah jauh-jauh dari Gading Serpong Cuma opening closing doang Opening closing sama pizza doang yang tanya Eh pizzanya mana Oh iya teman-teman aku mau promo dong Mau ada acara kan aku kan nyanyi kemarin di Ujung-ujungnya dangdut Nah itu tayang UUD ada UUD ya iya Aku mau promo nih teman-teman UUD setiap sabta 1 jam 7.30 malam Jangan lupakan ya teman-teman Enggak berasa ya ngomong sama dia tuh mau ngomong gak salah apa aja Ujung-ujungnya kesitu Iya 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 juga ya Kamu sih tadi aku konsen kamu udah disebelah aku Mungkin gak konsen ya Tapi terima kasih bingkatnya Makasih ya Sudah menyempatkan waktu disela-sela waktu nganggurmu untuk datang kesini ya Sibuk loh dia sibuk pak Sibuk loh pak Masa artis nganggur Ini ada nyempet-nyempet ya Aku aja ada les ini komputer jam 3 nih Ini memang karir-karir itu kadang-kadang udah harus ditunjang dengan teknologi Mau dia males jahit juga pak Iya aku mau Amales nyetir Nyetir suaminya Kalau kamu males jahit Kalau akbar Kalau males jahat ke akbar Akbar mau jahat banget Jadi terima kasih pindahan Sudah berbagi banyak hal tentang kamu pada kita Mudah-mudahan ini juga Yang paling penting Apa yang disampaikan oleh penggantul Hal yang buat kita belajar semuanya Belajar Ya tidak semua orang mempunyai masa lalu Seperti yang diinginkan Walaupun semua orang pasti ingin punya masa lalu Iya Ada artinya gak sih? Bapak saya tunggu Bapak saya tunggu Nih lagi-lagi Nah Nih Nyanyi-nyanyi ya Dari Pisa 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 Jadi mohon maaf Kita keburu Pisa Sebelum makan Pisa Tapi tenang aja Nanti kita akan dihubungkan Akan membawakan 20 lagu 20 lagu banyak Dipilih satu Tapi yang jelas bagaimanapun juga Kita salut Pingkan punya perjalanan hidup yang luar biasa Yang bisa menjadi inspirasi kita semua Dan suara merdu Suara penyanyi seperti Pingkan memang khas ya Walaupun saya sebenarnya juga nyanyi dan saya juga beri dukungan kepada siapapun pemirsa ya Semua orang pada prinsipnya adalah bisa nyanyi Jadi terima kasih kita jumpa lagi minggu depan di acara yang sama CLBK Jalan tolong belak-belakan Dan tinggal Mando Wah kakinya di atas Sama lagunya kita nyanyi sama-sama Aku mentari Tapi tak menghangatkanmu Aku pelangi Tak memberi warna hidungmu Aku sanggulah Tak menyerangi malamu Aku pula bintang Yang hilang di telah kegelapan Selalu itu yang kau ucapkan padaku Yang gak pernah dianggap nyanyi sama aku Tuh dua Sebagai tak kasih Yang tak dianggap aku Hanya bisa Mencoba menalah Bukan git Menalah Setiap amarah Sebagai kekasih Yang tak dianggap aku Hanya bisa Mencoba bertahan Ku yakin kau kan berubah Yang tak dianggap Tenanggap